Sebagai tanah suci bagi umat Islam, kota Mekah menyimpan banyak sekali sejarah dari berbagai macam peristiwa yang berhubungan dengan agama Islam. Jemaah KBIH Multaslam berkesempatan mengunjungi tempat-tempat yang menjadi saksi perjuangan. Selesai sholat subuh dan serapan sekitar pukul 7.30 waktu Arab Saudi, semua jemaah KBIH Multaslam berkumpul di depan Hotel Safvat Al-Bait untuk persiapan City Tour kota Mekah. Dalam agenda City Tour kali ini, jemaah juga akan mengambil mikot di Majid Jirona untuk melaksanakan umrah kedua. Bagi mereka yang sudah berniat umrah, dianjurkan untuk membawa kain ikhram agar nanti bisa langsung ganti di tempat pengambilan mikot. Tujuan pertama City Tour adalah Jabal Sur yang letaknya kurang lebih 5 km dari Majidil Haram. Di Jabal Sur ini terdapat Gua Sur di mana tempat Rasulullah pernah bersembunyi bersama Abu Bakar Ashidik ketika hendak hijrah ke Madinah. Rasul bersembunyi selama tiga hari tiga malam dari kejaran kaum Kroish yang berniat membunuh beliau. Selanjutnya, menuju Padang Arafah tempat para jemaah haji dari seluruh dunia melakukan wogof. Di Padang Arafah ini terdapat Jabal Rahmah yang menjadi salah satu tujuan City Tour paling populer di kalangan jemaah karena memiliki keistimewaan tersediri dalam sujarah Islam. Di bukit setinggi 70 meter ini dibangun sebuah tugu kotak berukuran 1,8 meter x 8 meter sebagai pertanda tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah selama ratusan tahun. Perjalanan jemaah berlanjut ke Jabal Nur. Seperti halnya Jabal Rahmah, Jabal Nur juga berperan penting dalam sujarah Islam. Di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hiro, Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Kapi Yambul Kazam bisa melaksanakan City Tour. Pertama tadi mengunjungi Gua Tour. Kemudian yang kedua ke Jabal Rahmah. Kemudian mengambil mikot dari Cik Ronah. Dan yang terakhir ke Gunung Nur. Alhamdulillah pelaksanaan Umroh untuk 105 jemaah Kapi Yambul Kazam. Hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mekah Al-Mukaruma, Tim Liputan melaporkan.